Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Wasi Latuna berjumpa kembali dengan channel kita Wasi Latuna Media Berbagi Ilmu Sahabat pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips Bagaimana menghafal keyboard Arab pada laptop yang kita punya Atau komputer yang kita punya Latihan ini terdiri dari 4 tahap Karena butuh waktu juga Tapi insya Allah akan membantu para sahabat Perlu diketahui bahwasannya Keyboard yang kami pakai disini adalah Versi Arabic 101 Keyboard Jadi bagi sahabat yang belum mengetahui Untuk Arabic keyboard itu ada 2 versi Versi 101 dan versi 102 Di mana keduanya ini ada perbedaan Beberapa letak huruf Di antaranya adalah huruf Zal, Harokat Shiddah, dan beberapa Harokat yang lain Untuk mengetahui perbedaan antara versi 101 dan 102 Sahabat bisa melihat videonya yang kami cantumkan pada link di bawah deskripsi ini Di bawah deskripsi video ini Langsung saja syaratnya cukup mudah Yang pertama Keyboard yang digunakan oleh para sahabat dalam proses ini adalah Keyboard yang tidak ada tempelan huruf Arabnya Atau tidak menggunakan keyboard yang ada tulisan Arabnya Itu syarat yang pertama Syarat yang kedua adalah Para sahabat sudah hafal urutan huruf hijaiyah Tentu syarat yang kedua ini Tambah mudah sekali atau sangat mudah sekali Kenapa karena semua yang mau menulis huruf Arab Pasti hafal huruf hijaiyah Syarat yang ketiga Syarat yang ketiga adalah Latihan dan bersabar Baik Sahabat Di sini Kenapa ada empat tahap Saya membaginya Keyboard ini kan ada tiga Ada tiga baris Satu ini baris pertama Huruf-huruf baris pertama Baris kedua Kemudian baris ketiga Dan tahap yang keempat nanti adalah Bagaimana menghafal huruf-huruf Dengan tambahan fungsi Dengan tambahan menekan shift Seperti harokat Seperti hamzah di atas alif Hamzah di bawah alif Dan seterusnya Baik selanjutnya Kita akan menghafalkan baris pertama Dari keyboard kita Jadi Dari sini Ada Buka kurung Dari sebelah kanan ya Kita menghafalnya Dari sebelah kanan Ini kita Lewati dulu Lalu kita Dari sini Yang tutup kurung Kalau Huruf Arab kan tutup kurung Kalau huruf Indonesia Latin ya ini buka Buka kurung Di sini adalah Jim H Ho Sekali lagi Jim H Ho Baik kita praktekkan Jim Spasi H Spasi Ho Jim H Ho Jim H Ho Jim H Ho Kita sudah dapat Dan ini urut Lalu kita lompati Satu huruf I nya kita tinggal dulu Jadi yang kita tinggal huruf yang sebelah pojok sini Sama I Dari sini Hurufnya adalah Ain Rin Va Kof Ain Rin Va Kof Kita coba dulu Ain Rin Va Kof Jadi kita Hafalkan Urutannya Ain Rin Va Kof Ain Rin Va Kof Baik Kemudian Kita lompati lagi Satu E nya E nya belum kita hafalkan Langsung lompat ke W dan B Ini adalah Sot Dot Sot Dot Sot Spasi Dot Sekali lagi Sot Dot Sot Dot Baik Kita sudah hafal Cim Cim Kho Ain Rin Va Kof Lompat Sot Dot Kita praktekkan dulu Cim H Kho Ain Rin Va Kof Pas Lompat Lompat Satu Shot Dot Baik Kita sudah hafal Berapa G Berapa Tombol Dengan Beberapa Menit Saja Lalu Lalu Kita Dari sini Yang kita lompat Lompati Tadi Ini adalah Huruf Dal Dal Ya Dal Disini Dal Zal nya Disini Ini versi 101 Zal Dal Zal Tadi yang sebelum Zal nya Di pojok Sini Sebelahnya Angka 1 Dal Spasi Zal E Sudah 2 Zal Dan Dal Dan Zal Tinggal I Dan E I Itu H Ya I H E Sa Sa H Sa H Sa H Sa Kita Ulangi Secara Berurutan Ya Atau Secara Urutan Yang kita Lakukan Tadi Ini dulu Jim H K Lompat Ain Rin Va Off Lompat Lagi Shot Dot Spasi Yang Pocok Dal Zal I H Dan Sa Baik Kita Sudah Hafal Banyak Huruf Ada 1 2 3 4 5 6 Ada 13 Huruf Yang Sudah Kita Hafalkan Selanjutnya Sahabat Untuk Mengasah Hafalan Kita Maka Kita Harus Menancapkan Atau Menanam Betul-betul Dengan Cara Mempraktekkan Baik Disini Saya Sudah Punya Teks Ini Saya Ambilkan Dari Buku Bahasa Arab Kelas 7 Terbitan 2020 Baik Ini Untuk Melebarkan Layar Kita Sembunyikan Dengan Jara Tadi Klik Kanan Disini Klik Kanan Kita Pilih Yang Bawah Lalu Biar Enak Atau Gampang Untuk Melihat Teks Yang Kita Cantumkan Disitu Kita Klik View Lalu Kita Split Untuk Memecah Layar Secara Horizontal Kita Klik Yang Bawah Kemudian Kita Scroll Disini Saya Menggunakan Mouse Maka Tinggal Gulung Saja Kalau Sahabat Menggunakan Mouse Yang Touchscreen Maka Harus Di Pecet Pecet Atau Ditekan Tekan Yang Panah Kebawah Saya Menggunakan Mouse Tinggal Kita Gulung Baik Kita Menulis Teks Ini Ismi Faruq Anadil Midun Fil Fas Lissabi Baik Untuk Baris Yang Kedua Dan Selanjutnya Atau Di Bawah Karena Belum Kita Ajarkan Secara Cepat Langsung Saja Saya Tulis Ana Fa Mana Fa Tadi Ayah Fa Fa Kof Mana Faruq Komanya Mana Koma Bahasa Arab Itu Memunculkannya Sif K Kalau Sif Dengan Panah Apa Dengan Koma Biasa Itu Komanya Seperti Koma Indonesia Jadi Kurang tepat Harus Sif Dan K Sif K Ana Til Midun Mana Dalnya Disini Til Midun Fa Ya Al Fa Fanya Sini Sot Sini Lam Til Fasri As Se Bi Ain Nya Disini Yatakan Ain Rin Fa Ain Kisabi Bil Mad Sinim Dal Rosati Al Mu Tawas Si Toti Allah Haknya Dimana Disini Al Hukum Miyati Satu Bi Madinati Dalnya Disini Malang Lang Pakai Jim 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 Berarti Disini Jim Malang Oke Sampai Disini Dan Ini Butuh Latihan Secara Kontinu Untuk Menghafalkan Betul Betul Dari Baris Pertama Sini Sampai Huruf Zal Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Sambungkan Pada Video Tips Menghafalkan Keyboard Secara Cepat Pada Bagian Kedua Wasilatuna Media Berbagi Ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi